Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Ramamaya Salonor dalam materi partikel pembentuk atom bab ini adalah bab 9 dimana kita akan berlatih menyelesaikan soal-soal mengenai partikel pembentuk atom yang pertama, mungkin saja nanti kalian akan disuruh mengidentifikasi jumlah proton, elektron, dan neutron di atom seperti di gambar ini nah dari sini kita bisa lihat ternyata ada 4 proton protonnya adalah yang merah positif ini dan ada 5 neutron yang biru tidak bermuatan ini dan elektronnya ada 4 dan ini adalah kalau kita lihat protonnya 4 neutronnya 5 berarti dia nomor masa atomnya 11 dan ini adalah atom beryllium yang netral kemudian contoh soal yang kedua dimana kita disuruh mengidentifikasi partikel subatomiknya yaitu proton, elektron, neutron, dan juga positron kalau ada dari 14, 6 C kemudian partikel alpha partikel beta plus kemudian ion Cl min dan ion Mg2 plus maka dari situ kita bisa melihat untuk yang pertama 14, 6 C 14 ini adalah nomor masa atom dan 6 disini adalah proton dari situ kita bisa tahu nilai proton dari C adalah 6 sehingga nilai elektronnya adalah 6 karena C ini adalah muatannya netral sehingga dia jumlah elektron dan jumlah protonnya sama nah 8 neutron ini kita dapatkan dari mana yaitu dari mengurangi 14 ini dengan 6 sehingga neutronnya adalah 8 kemudian untuk partikel alpha seperti yang kita ketahui partikel alpha itu bisa ditulis juga sebagai HE2 plus dan HE2 plus dia memiliki nomor masa atomnya 4 kalau kita lihat di tabel periodik sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa jumlah protonnya adalah 2 dan jumlah elektronnya adalah 0 kenapa kok 0? karena HE2 plus ya kan sehingga dia kehilangan atau kekurangan 2 elektron untuk menjadikan dia positif 2 sehingga dari situ kita bisa hitung juga nilai neutronnya dari 4 kurangi 2 yaitu 2 selanjutnya untuk partikel beta plus partikel beta plus ini merupakan dia bisa ditulis juga sebagai kan dia positron yaitu E plus ya kan dan E disini adalah elektron artinya tapi karena dia positif E plus maka dia positron satu positron sehingga disitu artinya dia tidak punya proton neutron maupun elektron karena dia merupakan sebuah positron selanjutnya adalah ion klorida dimana dia nomor masa atomnya adalah 35 disini kita bisa lihat di tabel periodik kita tahu ya bahwa ion klorida ini memiliki 17 proton karena dia merupakan suatu unsur klorin atau klorida dan terdapat 18 elektron disini kenapa kok ada 18 tidak sama 17 sekali lagi ini karena kita lihat muatan dari cl-min karena dia muatannya negatif 1 sehingga artinya dia kelebihan 1 elektron sehingga elektronnya adalah 18 dan neutronnya disini mudah saja yaitu dengan mengurangkan nomor masa atomnya dengan jumlah protonnya sehingga kita dapatkan neutronnya adalah 18 dengan cara yang sama kita selesaikan untuk ion EMG 12 dengan nomor masa atom 24 oke coba kalian kerjakan sendiri gimana dan nanti cek apakah sama dengan jawaban disini oke kemudian soal yang selanjutnya kita disuruh menyusun unsur-unsur di bawah ini berdasarkan peningkatan yang pertama peningkatan proton dan yang kedua peningkatan neutron disini kita diberi soal co dengan z atau nomor protonnya 27 dan a nomor masa atomnya 59 fe dengan nomor masa atom 56 dan z 26 n z 11 a 23 br a 80 z 35 cu z 29 a 30 dan m n a 55 z 25 maka kita hitung satu-satu protonnya kan z kita cari satu-satu protonnya z dari na atau proton dari na itu adalah 11 mn25 fe 26 co 27 cu 29 dan br 35 sekarang untuk neutronnya ini sudah urut sesuai dari yang terkecil hingga terbesar karena dia akan disuruh peningkatan kemudian untuk neutronnya neutronnya itu kan a kurangi z sehingga kita dapatkan nilai n dari na adalah 12 dari cu 30 dari fe 30 mn 30 co 32 dan br 45 dan kita bisa lihat disini bahwa nilai neutron dari cu fe dan mn sama sama 30 seperti itu kemudian ini soal yang terakhir kita disuruh melengkapi tabel di bawah ini dimana kita punya nomor atomnya 2 kemudian neutronnya 2 nah untuk memenuhi tabel ini kita perlu tahu hubungan antara nomor atom dengan jumlah proton dan juga jumlah elektron kemudian hubungan antara nomor masa dan jumlah proton plus jumlah neutron nomor masa ini adalah jumlah proton plus neutron kemudian untuk nomor atom ini sama dengan nomor proton sama dengan nomor elektron oke neutronnya adalah nomor masa kurangi proton dari hubungan itu kita bisa mengisi tabelnya seperti ini karena dia nomor atomnya 2 artinya dia protonnya 2 elektronnya 2 dan karena neutronnya dia 2 maka nomor masanya adalah 4 dan seterusnya seperti itu pakai hubungan ini jangan lupa untuk memenuhi tabel berikut ini jadi nomor atom sama dengan proton sama dengan elektron nomor masa sama dengan proton plus neutron jadi kalau neutronnya nyarinya dengan nomor masa kurangi proton oke nah untuk latihan soalnya cukup sampai sini aja terima kasih sudah sampai sini semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like share dan subscribe channel Yon Akademi Indonesia karena disini banyak banget materi-materi untuk kamu-kamu yang sedang belajar buat SBM PTN atau kamu-kamu juga yang sedang mau refresh ilmunya untuk masuk ke jurusan kimia ataupun fisika ataupun jurusan-jurusan lain di universitas untuk itu saya akhiri terima kasih dan semoga bermanfaat sekali lagi dan mohon maaf kalau ada salah kata atau salah ketik dan kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya oke ciao selamat menikmati